Akhirnya, Misteri Spear di Ultraman Dekar terungkap. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lolos. Di video kali ini, gue bakal bahas informasi menarik dari Ultraman Dekar. Selama ini kita penasaran dengan Spear yang ada di seris ini. Bahkan sebelum tayang aja udah banyak pertanyaan. Asal-usul Spear ini dari mana? Apakah mereka versi alternatif? Atau justru Spear yang sama dengan Spear di Ultraman Dekar? Nah ini dia yang bakal kita bahas. Spear menjadi main villain di Ultraman Dekar. Dia dibawa Agams dari masa depan. Dia ceritakan kalau manusia di masa depan bertemu dengan Spear. Umat manusia pun akhirnya berperang melawan makhluk ini. Lalu pesawat mereka terjatuh di planet Basdo. Spear akhirnya menyerang planet itu. Dari penjelasan Agams, Spear adalah makhluk yang memakan planet dengan peradaban maju. Dan untuk mengalahkan Spear, tubuh utamanya harus dikalahkan. Tubuh utama itu adalah Mother Spearsaurus. Tujuan Spear udah terungkap. Mereka ingin mengambil alih planet maju. Kalau planet kosong, mereka sih bodo amat. Tapi asal-usul makhluk ini di Ultraman Dekar gak diketahui. Agams pun cuma bilang mereka makhluk luar angkasa misterius. Sampai akhirnya keluar sebuah video interview Mas Yoshi Takasui. Atau main directornya Ultraman Dekar. Dia menjelaskan Spear di Ultraman Dekar adalah sisa Spear dari Ultraman Dina. Di sini mereka telah berevolusi menjadi lebih kuat daripada 25 tahun yang lalu. Inilah kenapa tubuh mereka berubah menjadi warna hijau. Entah bagaimana caranya, mereka berhasil melewati celah dimensi. Spear akhirnya sampai ke universe-nya Ultraman Dekar masa depan. Tempat di mana Dekar Asumi tinggal. Peradaban di zaman itu sangat maju. Secara tidak sengaja manusia pun akhirnya bertemu dengan Spear. Dan kejadian setelahnya adalah seperti cerita Dekar dan Agams. Ultraman Dina yang mengetahui hal ini mengejar Spear. Dia merasa pertarungan 25 tahun yang lalu belum selesai. Makanya Dina diceritakan bertarung di masa depan. Bahkan dia sempat datang ke masa lalu untuk melawan Spear. Terkait timeline Ultraman Dekar belum ada penjelasan resmi. Apakah masa depan dan masa lalu ada di satu garis waktu? Atau dunia Dekar sekarang adalah hasil percabangan timeline? Artinya dunia yang berbeda semenjak kedatangan Agams. Timeline yang asli justru di masa depan. Apapun itu kita tunggu aja. Siapa tahu nanti dijelasin. Sekarang kita udah tahu nih hasil-hasil Spear di Ultraman Dekar. Ternyata mereka bukan versi alternatif. Melainkan versi yang sama dengan di Ultraman Dina. Bedanya mereka berevolusi menjadi lebih kuat. Alasan Mas Yosi menggunakan Spear yang sama menurut gue adalah keputusan yang bijak. Karena di film Ultraman Saga 2012. Spear memang masih tersisa. Jadi pilihan Mas Yosi udah tepat ini. Tapi tetap misteri Spear gak terjawab sepenuhnya. Cara pindah universe-nya gimana? Dan kenapa mereka bisa berevolusi? Terus kok bisa Indu Spear-nya berbeda? Di Ultraman Dina Indunya adalah Grand Spear. Sedangkan di Ultraman Dekar adalah Mother Spear Saurus. Katanya versi yang sama tapi kok Indunya beda? Nah di bagian ini gue punya teori. Menurut gue Mother Spear Saurus adalah Grand Spear. Jadi saat Dina mengalahkan dia di pertempuran akhir. Sebenarnya Grand Spear gak hancur sepenuhnya. Ingat Grand Spear itu gede banget seukuran planet. Bisa aja masih ada bagian tubuhnya yang tersisa. Dari bagian tubuh inilah dia membuat tubuh yang baru seperti yang kita lihat di Ultraman Dekar. Inilah kenapa bentuk Indu Spear bisa berbeda. Padahal mereka versi yang sama. Setelah itu dia pun melintasi universe. Entah dengan pasukannya atau cuma sendiri. Mother Spear Saurus pun lalu melahirkan lebih banyak Spear lagi. Kalau soal evolusi, sepertinya King Spear adalah Spear Stage 2. Terus Spear Shoulder itu adalah Spear yang biasa. Dari bentuk mereka soalnya sama. Nah jadi itu tadi pembahasan tentang asal-usul Spear di Ultraman Dekar. Ternyata mereka sisa dari Ultraman Dina yang pindah universe dan berevolusi menjadi lebih kuat. Berarti Ultraman Dekar secara gak langsung termasuk sequel Ultraman Dina. Karena musuhnya sama dan ada Ultraman Dina pula lagi. Karena udah ada penjelasan lewat interview, kemungkinan besar di serisnya gak bakal dijelasin lagi tentang Spear. Semoga aja yang katanya ada kejutan di episode akhir adalah menceritakan asal-usul Ultraman Dekar. Tentang Spear gak perlu disinggung lagi. Karena Agams juga udah bilang mereka itu apaan. Kalau asal-usul Ultraman Dekar, gue sih berharap kekuatannya berhubungan dengan Ultraman Dina. Mungkin saat manusia lagi berperang melawan Spear, disitu Ultraman Dina datang. Dan secara gak sengaja kosannya Ultraman Dina, malah membuat Dekar ini berevolusi menjadi Ultraman yang baru. Makanya bentuk Ultraman Dekar mirip dengan Ultraman Dina. Oke segini aja yang bisa dibahas. Kalian diskusi aja di bawah. Apa yang menyebabkan Spear berevolusi? Dan bagaimana caranya dia pindah universe? Nah coba komentar di bawah. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum komen dan share juga video ini. Follow Instagram gue, Proyegariski65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.